Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara Selamat bertemu kembali dalam samas Minggu pasca pertama ini di hari kamis tanggal 8 April 2021 Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan Kita akan mendengarkan pujian berikut ini Satukan kami, satu dalam kuasamu Sebab kami bersaudara Biar kami satu Seperti kau dan Bapak satu Dunia lihat kau dalam kami Jadikan kami sehati sepikir Biar kendaku jadi Untuk menyatakan ramah Menjadikan kami satu Satukan kami, satu dalam kuasamu Sebab kami bersaudara Biar kami bersaudara Biar kami satu Jadikan kami sehati sepikir Biar kendaku jadi Untuk menyatakan ramah Untuk menyatakan ramah Kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan Bacaan kita terambil dari kisah para rasul 2 Ayat 42-47 Tapi akan saya bacakan dari ayat 41-47 Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan Banyak musisat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka Yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Secara bergilir dan makan bersama Sama dengan gembira dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Demikian bacaan firman Tuhan Renungan firman Tuhan pada hari ini Akan saya beri judul Menerima dan memberi diri bagi Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jika ada keluarga baru Atau perusahaan baru Atau organisasi baru Maka banyak orang yang akan berpikiran Wah mereka kan masih baru Pasti akan rentan dengan perpecahan Mereka belum berpengalaman Mereka pasti akan banyak ributnya Banyak perselisihannya Dan gampanglah mereka terpecah belah Tapi tidak semua yang baru-baru itu Gampang terpecah belah Buktinya yang terlihat dalam bacaan kita Adalah cara hidup jemaat yang pertama Mereka orang yang baru percaya Baru menerima perkataan Tuhan lewat kotbah Petrus Baru juga memberi diri di baptis Semuanya serba baru Tapi apa yang terlihat dalam kehidupan mereka Sungguh teladan kehidupan jemaat yang luar biasa Mereka bisa menjadi jemaat yang hidup dalam kesatuan Dimana mereka menyatakan bahwa Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Bahkan mereka selalu ada yang menjual harta miliknya Lalu dibagi-bagikan kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dan mereka hidup bertekun, berkumpul setiap harinya di baik Allah Sungguh persekutuan yang indah Mereka orang yang baru percaya Baru menerima Tuhan Dan baru memberi dirinya Untuk dibaptis Bayangkan dengan kita Yang sudah lama menerima Tuhan Dan sudah lama memberi diri untuk dibaptis Sudahkah kita memiliki persekutuan Seperti persekutuan jemaat mula-mula ini Setiap saya membaca bagian ini Saya merasa malu diri Sebagai orang Kristen Yang sudah lama menerima Tuhan Sebagai juru selamat Dan sudah lama memberi diri dibaptis Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya adalah Ketika mereka mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Dan sungguh-sungguh mau memberi diri untuk pekerjaan Tuhan Maka roh kudus yang bekerja atas diri mereka Mendorong mereka Untuk terus hidup dalam persekutuan yang indah Ketika mereka mau menerima Tuhan Dan memberi diri bagi pekerjaan Tuhan Maka semua ego ditanggalkan Maka semua kepentingan-kepentingan pribadi itu Sudah gak ada lagi Ditanggalkan Dibuang Yang mereka lihat adalah Bagaimana mereka hidup bersama Di dalam kasih Tuhan itu Dan Mewujud nyatakan kasih Tuhan itu Lewat kebersamaan Yang mereka lakukan Mereka tidak lagi memikirkan Untung rugi Ketika membagi-bagikan Harta miliknya yang mereka jual Untuk kepentingan bersama Untuk keperluan masing-masing orang di jemaat itu Semuanya menjadi satu Kesatuan itu sungguh-sungguh terjadi Ketika mereka Ketika mereka sungguh menerima Tuhan Dan mau memberi diri bagi pekerjaan Tuhan Tidak ada lagi keakuan Tuhan keekuan Tapi bagaimana pekerjaan Tuhan Bagaimana kemuliaan Tuhan Kasih Tuhan Bisa terwujud di tengah-tengah Persekutuan mereka Di masa sulit ini Di masa pandemi ini Kita hidup berjauh-jauhan Kita tidak bersekutu Di dalam kehidupan persekutuan Seperti biasanya kita bertemu Tapi pertanyaannya Apakah itu akan membuat kita juga Kehilangan kepedulian terhadap yang lain Akankah kita akan semakin Mempentingkan kepentingan diri kita sendiri Tanpa kita mau melihat Bagaimana keadaan saudara-saudara kita Yang selama ini jauh dari kita Dan tidak kita jumpai setiap minggunya Akankah kita lebih peduli Karena kita merasakan Bahwa mereka juga Bagian dari kesatuan tubuh Kristus itu Apalagi saat ini kita mendengar Saudara-saudara kita di NTT Sedang berjuang ketika menghadapi Musibah badai siklon Yang menghantam daerah mereka Yang membuat mereka Kehilangan tempat tinggal Kehilangan bahan makanan Yang selama ini mereka butuhkan Yang selama ini mereka miliki Pedulikah kita sebagai sesama tubuh Kristus Untuk terpanggil Memberi diri Untuk pekerjaan Tuhan disana Menolong mereka Yang membutuhkan pertolongan kita Bapak ibu saudara-saudara Mari kita contoh Cara hidup Mula-mula Jemaat mula-mula Jemaat pertama Yang terdorong karena menerima Firman Tuhan Yang menerima Tuhan Sebagai juru selamatnya pribadi Dan terdorong Untuk terus memberi diri Bagi pekerjaan Tuhan Kiranya Jemaat kita Adalah jemaat yang sungguh-sungguh Seperti Teladan jemaat mula-mula Mereka terus bertambah-tambah jumlahnya Karena Tuhan menambahkan jumlah mereka Jumlah yang terus bertambah besar Tetapi terus bertambah hidup Di dalam kesatuan Kasih sebagai tubuh Kristus Amin Tuhan memberkati kita Kita berdoa Biarlah Bapak firman Tuhan ini Menguatkan kami Dan mendorong kami Sebagai tubuh Kristus Untuk terus bertekun Di dalam firman Tuhan Percaya kepada Engkau sebagai juru selamat Kami pribadi Dengan penuh kesungguhan Dan kami pun terdorong Untuk memberi diri kami Bagi setiap pekerjaan Tuhan Tidak ada lagi perasaan Untung rugi Tetapi kami mau terus Memberi diri Untuk hormat Kemuliaan Bagi nama Tuhan Dalam Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!